terus lanjut lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Wahyudi dari Pemekasan kebetulan saya single factor saya selaku pemilik murai batu Anwaru terima kasih atas kehadirannya untuk Mas Sultan semoga YouTube Mas Sultan tambah maju terima kasih juga untuk masih Udi nah ini masih Udi sebelumnya saya mohon maaf Mas telah mengganggu waktu sampean Mas nah ini kebanyakan anak-anak bertanya seperti apa sih murai batu Anwaru itu cara rawatannya jadi saya main ke sini guys untuk cari tahu gimana cara rawatan Anwaru ini soalnya Anwaru bisa dikatakan murai batu spesialis cililinnya Mas ya bener Mas bener nah mungkin bisa dibongkar Mas untuk cara rawatan Anwaru itu seperti apa cara rawatan harian dulu ya cara rawatan harian ya gimana Mas mungkin bisa diceritakan siap ya gimana saya akan bongkar buat untuk rawatan harian murai batu Anwaru ini rawatannya sangat gampang sekali dari mulai saya selesai sholat subuh selesai sholat subuh saya keluarkan murai batu Anwaru ini saya keluarkan dari kerodongnya saya semprot sedikit habis itu saya membunkan setelah sholat subuh saya membunkan sampai pagi jam sekitar jam 6 jam 6 setelah saya membunkan saya copot semua ini untuk pakan-pakan untuk pakannya ini ya untuk tempat pakannya saya copot kayak gitu habis dicopot saya keluarin juga tempat kotorannya tempat kotorannya saya keluarin habis dikeluarin saya bersihkan dulu ya saya bersihkan habis semuanya bersih saya mandikan januaru saya semprot saya semprot ini mandinya ada pakai cepu guys ya ini disemprot Anwaru tidak mau mandi ke cepu ini disemprot kayak gitu jadi mandinya Anwaru ini setiap mandinya tiga kali dalam satu minggu dalam satu minggu tiga kali ya jadi kembali lagi ke awal guys setelah ini selesai untuk dibersihkan lalu di angin-anginkan guys dijemur sebentar ini Anwaru tidak lama guys semurnya guys ini dari jam 6 sampai dengan tengah jam 30 menit guys untuk semurnya Anwaru ya semurnya ini seminggu dua kali guys untuk kawatan semurnya gitu ya dan untuk aturan pakannya guys ya untuk Anwaru ya dia gunakan pakan sewajarnya guys seperti layaknya murai-murai batu lainnya gitu ya pakai hijau untuk purnya ya dan untuk jangkriknya asupan untuk jangkriknya ini pagi guys Anwaru lima guys setelah selesai dijemur nih kasih jangkrik lima habis jangkrik lima Anwaru ini dikerodong guys dikerodong dimasukin lagi ke tempat ano jam jam perkiraan Anwaru ini jam sampai jam 12 guys ya dari jam 7 sampai jam 12 guys ya jam 12 Anwaru dikasih asupan kroto guys kroto dia dikasih satu sendok guys itu makanan tiap harinya guys asupan tiap harinya untuk nambah vitamin soalnya dia Hai dicelilin itu buah mewah guys maksudnya dia rollnya itu jadi harus butuh asupan yang lebih guys beda dengan apa MP MP morai batu lainnya guys kayak gitu dia butuh ekstra puding yang full gitu dan setelah selesai itu jam 12 guys ya dikasih itu jadi lanjut krodong lagi guys ya ditaruh di atas lagi abisnya itu sore guys ya sore jam lima si Anwaru nih dikasih jangkrik lagi guys jadi jangkriknya lima itu nanti dikerodong lagi guys sampai malem gitu sampai malem guys jadi gitu Om ya itu untuk cara rawatan harian ya dari pagi sampai malem ya Om ya ya betul Om ya Nah itu untuk cara rawatan harian seperti itu jadi barusan sudah berurut kan dari subuh lanjut ke pagi lanjut ke siang lanjut ke malam ya Om ya iya Oh berarti untuk jangkriknya berapa Om pagi berapa pagi lima sore lima pagi lima sore lima terus untuk pemberian kroto nya diberikan pas 12 jam 12 seberapa banyak Om satu sendok satu sendok ya ya Oh jadi seperti itu untuk cara rawatan hariannya terus harinya untuk tiap hari ya tiap hari dilakukan seperti itu untuk penjemuran satu minggu dua kali ya Om ya untuk mandinya satu minggu tiga kali mandi seprot Om ya enggak pakai cepuk ya lah itu kan untuk cara rawatan harian Om ya sekarang tanya tentang umbar soalnya barusan kan enggak dijelasin tentang umbarannya gimana untuk Anwaru ini umbarannya um ini untuk umbaran dia dari ada di saya dari kecil jadi tidak pernah diumbar kok jadi nggak pakai umbaran ini nggak pakai umbaran ini nggak pakai umbaran ini nggak pakai umbar ini tetap dikurungan ini disangkar ini disangkar itu ya tanpa umbar sama sekali ya tapi untuk cara rawatan konsisten seperti yang yang barusan um ya rawatannya seperti itu Oh gitu loh itu bunyi tuh jadi yang baru ini datang itu pialanya itu banyak tugas ini masih beberapa ya umnya belum yang di dalam ya kalau di jejar di sini kemungkinan gak muat nanti kamera saya dah itu kan untuk cara rawatan harian um ya kalau mau menjelang lomba diapain um anggaplah lombanya hari Minggu jadi untuk mempersiapkan Anwaru ke lomba lain nih sama Om itu diapain persiapannya persiapannya hamil tiga um belum di lomba jadi mau di lomba hari Minggu si Anwaru ini tiga hari sebelum di lomba hari Jumat itu saya asingkan Om si Anwaru jadi tidak diperlihatkan ke burung-burung lain soalnya si Anwaru ini sangat faktor sekali Om kalau misalkan lihat burung kecil bunyi langsung ditabrak gitu dengan bunyi-bunyi celilinnya itu jadi hariannya si Anwaru nih jarang sekali untuk ngokluk kayak gitu jadi harus apa faktornya itu pas keluar semua gitu jadi amin tiga untuk si Anwaru ini di asingkan lalu untuk asupannya juga dirubah Om hamil tiga untuk asupannya ini dirubah jadi jangkrik yang biasanya tuh dikasih lima itu Anwaru nambah ke 10 Om jadi dari hari Jumat itu udah nambah ke-10 pagi itu 10 terus sore itu 10 dan untuk Hai jam 12 nya protonya tuh ditambah dua kali lipat dari biasanya Om untuk protonya dan malem jam 12 malem si Anwaru ini dikasih asupan ulat Hongkong Om lima jadi lima ulat Hongkongnya gitu itu hamil tiga Om ya hamil tiga hamil tiga habis itu malemnya dikerodong malemnya dikerodong malemnya dikerodong selama hamil tiga tuh dikerodong full Om jadi asupannya semuanya teman ditambah itu sama seperti malem malem Sabtu nanti sama seperti itu oh hamil dua nya tetap hamil dua sama gitu hamil satu hamil satu itu sama om gak gitu sama ya ya mandi sebelumnya apa enggak dimandikan enggak dimandikan um gadim berarti cuman sistem krodong ya Om ya mandinya pas malem Jumatnya tahun malem Jumatnya tetap disemprot disemprot mandinya disemprot mandinya disemprot itu disemprot kayak gitu mandinya disemprot kayak gitu habisnya itu kebelakangnya sudah ada mandi lagi Om jadi udah persiapan untuk lomba Oh gitu ya Om ya berarti untuk nyiapin Anwaru ini tinggal dinaikkan saja porsi pakannya Om ya tinggal dinaikkan lima aja Oh iya berarti yang awalnya lima jadi 10 jangkriknya pagi dan sore Om ya Iya terus untuk kerutunya yang awalnya satu sendok jadi dua sendok gitu ya sendok terus di sim di malamnya ditambah ulat-ulat apa Om ulat Hongkong 5 cuman lima ya cuman lima selama tiga hari berturut-turut bersama seperti itu ya sama Wah itu guys jadi untuk cara rawatan harian seperti tadi gampang loh ya untuk saat untuk nyiapin lomba ya juga barusan itu sudah Mas Yudi dijelaskan dari pagi seperti apa sampai kemarin nah barusan kan tentang cara rawatan harian dan mau menjelang lomba Om ya Nah sekarang ini pertanyaan yang terakhir saat kalau sudah sampai hari H anwaru di ini di apa ini anggaplah sudah hari Minggu mau berangkat Iya bukan hamin satu hari H iya nah di siapain dong ini Om ya si anwaru ini kalau udah mau berangkat lomba ya pagi itu pagi sekali saya cek um saya cek di dalam krodong apakah anwaru itu benar-benar sehat atau enggak kayak gitu banyak meskipun udah saya siapkan om ya tiga hari saya siapkan apas hamin satu si anwaru tuh kelihatannya nggak begitu fit um saya tidak jadi lomba Om ya gitu saya lihat kondisi anwaru dulu Om ya gitu jadi si anwaru pagi itu saya lihat kayak gitu saya lihat saya buka krodong saya lihat kayak gitu nah kondisinya sudah memang anwaru fit gitu udah siap tarung kayak gitu saya bawa kegantangan Om ya pagi itu saya buka semuanya saya lepas semua pakan-pakannya ini saya lepas kayak gitu jadi bawahnya juga ya untuk selamanya janwaru ini saya buka kayak gitu jadi saya bersihkan kayak gitu kotorannya ini saya bersihkan kayak gitu habis itu saya masukkan lagi pakannya juga untuk pagi itu saya kasih jangkri Om untuk si anwaru karena burungnya burung pekster gitu suaranya itu Om anwaru yang bikin eh celilinnya itu Om yang yang sangat membuang tenaga gitu yang butuh tenaga ekstra gitu jadi saya tambahkan jangkrik itu Om 10 gitu jadi saya pagi pagi itu langsung kasih jangkrik itu 10 gitu menjelang mau berangkat lomba gitu Nah itu biasanya dihabisin Om sama anwaru itu dihabisin kayak gitu jadi tidak ada sisanya biasanya jangkriknya tuh 10 tuh habis kayak gitu Nah setelah dia makan jangkrik habis kayak gitu Hai jam 8 saya cek Um jadi jam dari jam 6 sampai jam 7 saya biarin si anwaru tuh makan jangkrik habis jangkrik jam 8 saya kasih keruto Om biasanya keruto dikasih jam 12 sama saya jam 8 tuh dikasih keruto satu sendok untuk menjelang berangkat ke lomba itu dimakan Om itu nanti yang satu sendok tuh habis sampai sampai lapangan biasanya Om sampai lapangan saya cek kerutunya kalau sudah habis saya bersihkan lagi bawahnya saya bawa tisu biasanya Om ya untuk bersihkan ini ya untuk bersihkan si anwaru memang spesial om harus memang steril kayak gitu si anwaru ini harus memang steril kayak gitu jadi bawahnya ini bersihkan kayak gitu si anwaru ini bersihkan saya cek juga air minumnya soalnya kan perjalanan saya bawa sepeda motor Om takutnya tumpah airnya tumpah pakannya juga tumpah itu saya cek nah nyampe di lapangan Hai si anwaru nih saya lihat dengan berhabis semua pakan-pakannya gitu tuh saya untuk belum dinaikkan kurang dua sesi dari lomba si anwaru ini saya kasih ulat hongkong Om dikasih lima ulat hongkong nah dikasih lima saya taruh dimakan enggak kayak gitu sama anwaru saya tetap kasih ulat hongkong lima kayak gitu tapi biasanya ya habis Om untuk anwaru ini wah kalau untuk makan anwaru ini nomor satu tapi tidak apa-apa kualitas bunyinya juga wah top Om top form untuk digantangannya Om kayak gitu si anwaru ini nah sesi habis setelah gantang Om sesi pertama sudah selesai turun ya tuh sesi kedua Om ini sampai anwaru ini bisa kuat main tiga tiga sesi jadi sesi kedua saya tambahin lagi Om untuk ulat hongkongnya Om saya tambah lima lagi untuk ulat hongkongnya dan setelah selesai gitu turun lagi kurang dua sesi lagi untuk anwaru naik ke yang ketiga gitu tambahin dua ulat hongkong tambah dua lagi gitu jadi seperti itu Om ya untuk settingan sampai lapangan yang di lapangannya Om untuk si anwaru ini berarti simpel ya Omnya tinggal atur di ulatnya juga ya ya Oh bener-bener nggak lah itu jadi untuk rekan-rekan yang penasaran tentang cara rawatan anwaru si spesialis rasa cililin ini guys bisa dikatakan ini bukan murai tapi cililin hahaha lah ini mohon maaf ini saya mas soalnya ganggu waktu sampean ini saya mohon pamit yang penting ini rekan-rekan yang penasaran tentang anwaru sudah saya buatkan videonya dan buat apa ya siapa tahu ada yang cocok juga kan tentang cara rawatannya Mas ya Nah ini bukan untuk menggurui nih guys bukan untuk menggurui tapi ini cuman apa ya berbagi tips siapa tahu ada yang cocok tentang cara rawatan dan anwaru juga gitu ya Om ya Wah mantap-mantap ini ini mohon maaf om saya mengganggu waktu sampean saya mohon pamit semoga anwaru ini tambah mantap Om ya tambah koncer tambah intinya tambah plus-plus semua Oke jangan lupa untuk rekan-rekan subscribe like dan share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis guys Oke terima kasih banyak untuk Mas Yudi Mari Mas selamat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati